Tujuannya toh mau ke tempat karaoke itu seneng-seneng Kita mau happy-happy Nah kalau memang kamu nantinya pengen pake dia Tanya dia mau gak? Kalau emang mau udah bawa aja keluar Kalau dia gak mau ya jangan dipaksa Mami Rena Untuk dunia malam sendiri itu Berapa lama sih pengalaman Mami Rena Menjalani dunia malam Khususnya di Apa Mi? Spesialisnya di mana? Karaoke Simson bro Gimana bisa bercerita berapa? Saya kurang lebih sekitar 10 tahun 10 tahun? Mulai dari awal saya jadi ladies Sampai beranjak belajar lah jadi Mami Oh sekarang saat ini berarti naik pangkat menjadi Mami Nah naik jabatan ini Jadi buruh Buruh ngomong Buruh ngomong gitu loh ya Lebih jadi direkturnya sih Gini Mi Sebelum kita mengarah ke Apa? Penaikan jabatan Perjalanan Mami Dulu dari ladies seperti apa? Ceputnya ladies tuh Mi? Ya LC lah Oke orangnya LC Berapa lama? Awalnya kenapa sih? Awalnya dulu ya? Awalnya Awal mula Awal mula saya sudah off kerja Dulu saya pengajar Pengajar Di daerah Madura Habis itu suami meninggal Saya hengkang ke Malang Nah disitu Posisi orang tua sakit juga Adik juga masih usia sekolah Anak juga mau masuk sekolah Anaknya ketiga umur belum? Anakku berat satu cuman Oh Nah waktu itu masih usia 4 tahun 4 tahun ya? Cowe-cewek? Cewek Kalau adikku usia SMP dulu Dulu SMP Papaku posisi struk parah Harus keluar masuk rumah sakit Kalau kita mau cari kerja Dengan gaji bulanan Gak mungkin cukup Oke Nah jadi jalan satu-satunya Kita ke dunia malam Dunia malam Kita hari ini kerja Hari ini kita dapat uang Itu ya Awalnya Mami Awal mulanya Siapa yang pertama kali Mengajak Mami Seseorang Gak perlu sebekan namanya Bukannya pertama kali Siapa yang mengajak Gini dulu saya Sama Almarhum Usami juga Sering ke tempat karaoke Nah saya berpikir dari situ Daripada saya karaoke Saya mengeluarkan uang Kenapa tidak Saya ke tempat karaoke Saya dapat uang Berpikir seperti itu Berpikir seperti itu Iya Jadi awal mula Saya cuma main-main aja Ketempat karaoke Nah disitu ada Karakenya di Malang Mastinya Di Malang Ya kan pindah Dari Madara Malang Iya Dari Malang Saya coba-coba Ternyata saya bisa masuk Oke Nah habis itu Saya hijrah ke Bali Sampai hijrah di Bali Sampai hijrah ke Bali ya Iya Di Bali gak Gak lama sih Cuma saya pindah 3 tempat Disitu Mulai dari Sukopati Gianyar sampai Gianyar sampai Denpasar Habis dari situ Saya balik lagi Malang Ternyata biaya Enak di Malang Dibalik apa Saya ditempat karaoke juga Kalau siang saya jadi sales Kalau malam saya ditempat karaoke Di salah satu cafe di Bali Berapa bulan atau tahun di Bali Tadi Cuman di tungguan bulan Gak sampai satu tahun Gak sampai satu tahun Terus hijrah lagi ke Malang Karena biaya hidup Di sana juga mahal Saya juga bawa anak Oh boyongan Bawa anak Oke oke Jadi anakku masih balik Tapi saya ajak ke sana Oke oke Terus hijrah lagi ke Malang Apa yang Mami lakukan di Malang Pertama Ya ibaratnya saya babat alas lagi Cari tamu Cari kenalan Ini salah satu karo ke Malang ya Iya Tadinya cuma nongkrong-nongkrong aja Di tempat karo ke Nah abis itu Kalau ada tamu Tamu lewat Mau ngerum Kan mesti cari ladies Ditawarnya Kita ikut aja Mengalir dengan sendirinya Mengalir ya Iya Tanpa ada yang ajak Ayo kamu ikut aku Gini Enggak Enggak ya Iya Dari hati sendiri Dari hati Apa ya Bunda nekat Bunda nekat Bunda kopet berarti Bunda nekat Siap 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 Dari awal Mami terjun Ke dunia malam itu ya Sampai hijrah ke Malang lagi Pertama kali yang Mami lakukan Ada rasa nervous gak Ya ada sih Sebenarnya Ini bukan saya Tapi mau gimana lagi Tujuannya kan kita mau cari Apa Mau cari nafkah kan disitu Jadi gak semua orang yang di dunia malam Kita cari kesenang aja Kita cuma cari nafkah tujuannya Tapi disitu Banyak sih Banyak sukanya juga Iburan Lihat orang mabok Lihat orang tingkahnya Macem-macem itu Iburan juga buat kita Berantem juga Berantem juga Udah gak Gak cuma sekali dua kali Kalau berantem semua orang Apalagi masalah Bayaran Yang paling Yang paling rumit Apa yang Mami lakukan Melihat Saat itu Kita flashback Waktu Awal kali terjun Mami Di dunia malam ini Apa yang Perasaan Mami melihat Orang seperti itu Yang dirasakan pertama Sebenarnya takut juga Iya Wal mulanya takut Cuman Lama-lama terbiasa Ternyata seperti ini Orang mabok Kita kumpul dengan orang mabok Ada yang gini Ada yang gini Yang kebiasa aja sekarang Kejadian yang paling tidak Pernah terlupakan Mami Waktu dulu Pasih Menjadi Yang tidak terlupakan Pernah Tapi bukan Saya pribadi Adalah Ya di salah satu tempat karaoke Waktu itu Saya job di lantai dua Malang atau Bali? Malang Begitu saya turun Mau ke toilet lantai satu Saya nengok Disitu ada Room Kok room ini gelap Ada musiknya Saya tengok Ternyata disitu Ada ladies juga Dia tepar Dan Dipakailah di dalam room Tiga orang Tamu Saya mau masuk Nolongin juga Gak bisa Takut juga Moga ditolongin Kasian Itu dia pernah Kayak gitu Kejadian Wah Ternyata disini Wah Makanya Kalau Kita harus Kontrol diri Karena kita berhadapan Dengan orang Seperti itu Kalau Mami sendiri Pernah gak Kejadian Dilecehkan Kalau Seperti itu Tidak sampai Tidak sampai Parah Cuman Orang kurang Ajar itu Ada Ada sih Kalau Bila gak ada Munafik Ada Mesti Saya flashback Belum ya Sorry Jadi gini Ada gak aturan-aturan Untuk LC sendiri Saat menghadapi Tamu Jadi kita Anggap Kayak Teman Kita Ajak Ngobrol Saya Paling Suka Kayak Misalnya Saya Saya Sendiri Kalau Terlalu Dipegang Pekan Juga Gak Suka Itu Pemekan Tadi Bilangkan Ya Enak Gajinya Bukan Nyari Uang Penghasilan Mami Waktu Menjadi LC Sampai Berapa Kalau Kita Katakan Sampai Berapa Kita Setiap Hari Itu Gak Pasti Oke Karena Kita Ngitung Ngitungnya Perjam Kalau Dulu Mungkin Masih Ada Yang Kasih 50 75 Perjam Itu Untuk Bayarannya Perjam Belum Termasuk Sawer Kalau Kita Pinter Ayo Ngajak Tamu Joget Lang Ngajak Tamu Ngobrol Kita Dapat Saweran Itu V Sendiri Itu V Sendiri Ya Kalau Dulu Saya Sendak Terikat Freelain Freelain Karena Saya Nggak Punya Kenalan Juga Dulu Makanya Saya Nogron Di tempat Karaoke Cari Tamu Cari Relasi Terus Terus Dari Sana Satu Bulannya Mami Paling Gede Mendapatkan Kecil Mendapatkan Berapa Ibarat Paling Kecil Minim Kita 150 Dapat Kita Satu 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 Tamu Ada Tamu Yang Bayar Nggak Sesuai Kadang Kalikan Gitu Tapi Kalau Maksimal Bisa Saya Dulu Pernah Ada Orang Reset Memang Kamer Duit Ibarat Kamu Bisa Tak Beli Banting Wah Nah Terus Saya Merasa Gini Aku Dispelekan Sama Dia Coba Kamu Tak Hancur Nanti Makin Dia Mabok Uangnya Keluar Terus Akhirnya Mau Ketoy Lihat Kencing Gak Boleh Dipegang Terus Sama Dia Oke Kita Ajar Terus Sama Dia Yang Minuman Tak Gini Kalau Kamu Yang Ngu Minuman Aku Ngu Aku Minum Coca-Cola Dia Minum 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 Oh Itu Tips Nya Kalau Enggak Bintar Kayak Gitu Kita Yang Nepar Akhirnya Di sana Satu bulannya Mami Dapat Berapa Kalau Dinklutkan Paling Gede Paling Gede Ibarat Kita Lima Pun Dapat Lima Lebih 50 Juta Bukan Lima Juta Atas Itu Kan Paling Gede Ya Masih Lebih Minum 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 Paling Kecil Yang Penting Kita Buat Makan Pada Hari Hari Ada Dua Jutaan Paling Minum Hari Harinya Kalau Kena Orang Mabuk Kita Bisa Ngemong Lah Istilahnya Keluar Terus Jadi Dapatnya Juga Banyak Berarti Mami Minum Bukan Karena Kuat Terbiasa Terbiasa Setiap Hari Setiap Hari Mencoba Iya Cuman Kalau Kondisi Badan Gana Tetap Aja Enggak Kuat Mih Aku Pengen Tanya Ini Masalah Yang Manajemen Dari Salah Satu Karoke Kita Memberikan Suatu Bayaran Perjam 50 Kalau Di Salah Satu Karoke Kalau Otas Tidak Ada 50 Perjam Minim Antara 70 80 Sampai 100 Perjam Terima Bersih Sudah Oh Enggak Dibagi Sama Manajemen Beda 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 Mereka Berapa Menak Buat Nyaman Kalau Banyak Sih Tapi Kita Rolling Rolling Oke Itu Biar Semua Karoke Malam Atau Di Salah Sekitar Cuma Dua Tempat Aja Tapi Rolling Mana Yang Bagus Terus Sana Mana Yang Terus Sini Ada Juga Yang Freelance Di Luar Siap Kita Panggil Lihat Masuk Manajemen Nyaman Iya Pribadi Kalau Yang Di Luar Sampai Terjun Ke Dunia Mami Sekarang Nda Naik Pangkat Ngemong Seperti Apa Untuk Dulunya Kan LCLC Dulunya Nggak Ada Niatan Cuma Kalau Kita Job Kadangkala Ada Temen Ada Temen Otomatis Kan Saya Harus Cari Temen Cari Temen Nah Dari Situ Kok Mereka Ngikut Makin Lama Makin Banyak Sampai Saya Pernah Menyiapkan Satu Rumah Untuk Anak Itu Ada Delapan Anak Ikut Saya Luar Kota Dalam Kota Luar Kota Usia Berapa Usia Antara 19 Sampai 28 Tahun 19 Sampai 20 Tahun 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 Untuk Spesifikasinya Sampai Hal Yang Menarik Dari Di Mata Mami Untuk Memilih Ini Berat Di Menjah Saya Satu Yang Penting Dia Kelihatan Manis Gak Bos Cantik Percuma Tapi Gak Gak Manis Saya Gak Mau Terus Sama Orang Care Ngobrol Asik Itu Saya Suka Kalau Masalah Suara Masalah Kan Bisa Belajar Tapi Kalau Udah Tampilan Nomor Satu Biasanya Baru Bagian Bisa Nyanyi Yang Bisa Nyanyi Yang Berapa Tahun Mami Menjadi Mami Sekitar Empat Tahun Ini Dalam Empat Tahun Ini Sudah Banyak Cewek Yang Di IOM Sama Mami Puluhan 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 Suka Dukanya Seperti apa Suka Dukanya Itu Kalau Namanya Anak Kan Yang Satu Sama Yang Satunya Gak Sama Ada Yang Irilah Ini Yang Paling Laris Ini Indah Nah Itu Yang Paling Susah Itu Menyatukan Mereka Kadangkala Kok Ini Ditaksir Tamu Terus Yang Indah Nah Kadangkala Kecemburuan Sosial Ini Jadi Gimana Caranya Ayolah Kita Kayak Saudara Sama Sama Ikut Aku Semua Jadi Itu Susah Dan Ada Lagi Yang Susah Kalau Mereka Mabuk Semua Nah Jadi Aku Mau Nonong Yang Sini Ini Mamaku Ia Tak Tolong Ini Mamaku Rebutan Akhirnya Itu Mami Harus Standback Tiap Hari Sampai Mereka Selesai Sampai Mereka Sudah Pulang Baru Saya Lega Saya Pulang Ini Dua Tempat Gimana Baginya Kan Saya Punya Asisten Juga Jadi Dibagi Dengan Asisten Asisten Di tempat Satunya Saya Lihat Yang Lain Kalau Misalkan Saya Di tempat Yang A Asisten Di B B B Bagaimana Caranya Aja Apa Yang Membuat Mami Masih Merasakan Nyaman Di Dunia Kalau Untuk Nyaman Tidak Sih Tapi Kalau Untuk Meninggalkan Meninggalkan Anak Masih Kasih Ya Kecuali Mereka Bisa Berdiri Sendiri Oke Mombok Sebenarnya Sudah Jenuh Juga Dunia Seperti Ini Pas Hari Hari Mombok Capek Biar Jadi Mami Pun Tetap Tamu Ini Minum Ini Satu Tetap Dijamu Iya Jadi Nganterin Ladies Minta Ladies Ibarat Satu Dua Nganterin Mi Satu Belum lagi Rum yang lain Belum Rum yang lain Jadi Bermacam Minuman Setiap hari Saya minum Sudah Gak capek juga Pulang Gak bisa Ngurusin Anak Kasian Anak Ini Anak Banyak Tersebar Di dua tempat Di salah satu Karoke Malang Yang pastinya Mereka Tidak Diraukan Lagi Kecantikannya Bisa datang ke Mami Salah satu Anak Bunya Mungkin Banyak Anak Bunya Mereka Yang Kelukan Terjun Ke Dunia Prostitusi Apakah Sama Alas Dengan Mami Kebutuhan Perut Atau Gimana Tidak Semuanya Ada Juga Yang Untuk Kesenangan Gaya Hidup Memang Sebagian Besar Untuk Kebutuhan Tapi Ada Juga Gaya Hidup Jadi Apa Hari Harinya Beli Tas Beli Sendahlah Beli Ini Glowing Glowing Seperti Itu Jadi Kalau Mereka Gak ada Duit Otomatis Pusing Jalan Satu Satunya Mereka Belok Selama Ini Dirasakan Iya Yang Saya Tau Sebagian Besar Memang Kayak Gitu Rata Rata Yang Masih Usia Usia Kecil Di Atas Di Bawah 25 Itu Banyak Kadangkala Mereka Menghidupi Laki 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 Lakinya Dikos Kenayanan Makan Tidur Dia Yang Bekerja Itu Kayak Gitu Banyak Gak Cuman Ada Banyak Iya Sampai Saya Sering Marahin Mereka Kamu Itu Hidup Yang Kamu Cari Apa Cuman Kesenangan Kan Untuk Apa Kamu Kerja Susah Kamu Mabuk Sakit Kan Dalaman Sakit Tapi Kamu Untuk Menghidupi Laki Laki Buat Apa Menjual Aja Sekalian Iya Iya Bener Bener Iya Kan Dapat Due Juga Kalau Dijual Bukannya Saya Mengajari Jelek Daripada Kamu Seperti Itu Sayang Untuk Anak Mami Ada Masih Sekolah Masih Di Universitas Ada Itu Dia Kerja Jadi Ladies Bukan Untuk Senang Dia Untuk Pengen Sekolah Ada Juga Seperti Itu Ibarat Yang Nabung Pun Ada Mie Aku Nabung Setiap Pali Gajian Potong Sekian Apa Sama Tahu Skripsi Dan Sebagainya Itu Ada Juga Yang Kayak Gitu Karena Dari Keluarga Yang Gak Punya Tapi Pengen Sekolah Sampai Melakukan Semacam Iya Jadi Kerja Di Tempat Karaoke Tapi Yang Penting Gak Menyita Waktunya Dia Sekolah Kalau Misalkan Dia Udah Dapat Job Jam 9 Jam 10 Aku Tak Ijin Pulang Soalnya Besok Kuliah Pagi Monggo Saya Persilahkan Soalnya Kasian Juga Dia Masih Sekolah Saya Saya Sudah Punya Anak Anak Sekolah Anak 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 Semacam Itu Ada Juga Oke Dalam Dunia Karaoke Sudah Anak Kuliah Di Umur 19 Sampai 28 Batas Ya Suka Dukanya Mami Juga Ngayomi Hal Semacam Itu Dan Alasan Mereka Juga Bermacam Bermacam Saya Mengedukasi Untuk Banyak Masyarakat Di sini Dalam Artian LC Itu Kan Ada Dibedakan Dua LC Yang Bisa Dipakai Dan LC Yang Memang Bisa Dipakai Itu Gimana Penjelasannya Jadi Gini Kalau Misalkan LC Tujuannya Tah Mau Ketempat Karaoke Untuk Seneng Seneng Kita Mau Happy Happy Nah Kalau Memang Kamu Nantinya Pengen Pakai Dia Tanya Dia Mau Kalau Emang Mau Bawa Jat Keluar Kalau Dia Enggak Mau Jat Dipaksa Kasian Karena Kan Kita Belum Tahu Dia Mau Mengidupi Sapa Di Belakangnya Sampai Dia Kerja Seperti Itu Karena Enggak Semua Orang Enggak Semua Anak Itu Bisa Dipakai Ada Sebagian Yang Bisa Tapi Itu Dahul Urusan Itu Masalah Pribadi Kalian Silahkan Kalian Obis Sendiri Silahkan Kalian Deal Berapa Sendiri Itu Sudah Saya Ikut Ikut Jangan Ditempat Karaoke Kasian Juga Saya Lihat Yang Lain Pengalaman Mami Saat Dipakai Tiga Orang Tiga Dia Mabuk Tepat Belum Tentu Dia Mau Ya Makanya Itu Kuatirnya Seperti Itu Makanya Kalau Misalkan Anak Masuk Rum Saya Cenderung Keliling Saya Lihat Satu Satu Nanti Jarak Berapa Menit Keliling Lagi Saya Mereka Mabuk Enggak Kuatirnya Kalau Saya Enggak Keliling Tamu Mereka Sudah Mabuk Keselamatan Seperti Abang Saya Keluarkan Dari Dalam Rum Kalau Memang Udah Kuat Mending Saya Rolling Ladies Yang Masih Seger Jadi Bagaimana Caranya Saya Minta Tolong Sama Kamu Dia Sudah Mabuk Diganti Jadi Saya Capu Itu Ya Untuk Keamanan Para Ladies Kalau Kita Enggak Seperti Itu Kasian Mereka Sampai Mereka Amil Ada Juga Masih Ikut Mami Kalau Sudah Amil Saya Suruh Off Karena Resiko Di Saya Juga Kalau Memang Dia Pas Kerja Enggak Beneran Dan Sebagainya Kalau Memang Ketahuan Amil Mending Kamu Off Sudah Usah Kerja Misalkan Mereka Mereka Mendapatkan Job Luar Yang Bisa Dipakai Apakah Ikut Di Manajemen Mami Sudah Itu Urusan Mereka Pribadi Kalau Saya Cuma Ngurusi Masalah Karaoke Tips Saya Tidak Pernah Ambil Dan Minta Tapi Kadang Kadang Anak Mi Aku Kemarin Habis Job Oh Yaudah Berarti Kamu Dapat Rezeki Dibelikan Rokok Oke Lah Gap Apa Cuma Sekedar Rokok Tapi Kalau Dikasih Uang Saya Saya Menjaga Saya Punya Anak Hatim Cewek Lagi Jadi Menjaga Menjaga Thank you Banget Sampai